Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 25 Desember 2021 lalu Mengakibatkan bencana alam, longsor dan banjir Di sejumlah titik di kecamatan Talegong Garut Dilaporkan sedikitnya 30 kepala keluarga Atau 149 jiwa di kecamatan Talegong Diungsikan ke tempat aman Karena khawatir terjadi longsor dan banjir susulan Sejumlah rumah mengalami kerusakan cukup parah Dan fasilitas umum lainnya Seperti bangunan pendidikan Kemudian pos diandu Dan bangunan lainnya Yang terdampak banjir dan longsor Wakil Bupati Garut Helmy Budiman Langsung meninjau lokasi bencana alam Di kecamatan Talegong Menurutnya, para korban Perlu mendapat perhatian serius Karena terdapat kerusakan parah Baik rumah warga maupun Fasilitas umum lainnya Pemerintah Kabupaten Garut Mengalokasikan bantuan dana Kompensasi bagi rumah yang amruk Hingga mencapai 50 juta rupiah Dan pemerintah Kabupaten Garut Menyuplai kebutuhan sembako Termasuk menyediakan kebutuhan air bersih Karena saluran air bersih Mengalami kerusakan Alhamdulillah Kalau penanganan ini Terutama dari Basnas Hadir langsung Ada tim tangkap bencana Jelas Kalau pemerintah Tadi mulai aparat Dari desa, dari kecamatan, dari kebupaten Malah BPBD dan Dinas Sosial Dinas PUPR Dan dinas-dinas yang lain Langsung terjur ke lapangan Memberikan bantuan Supaya segera tertanggul Alhamdulillah Tidak ada korban Kemudian juga Tidak ada korban Tidak ada korban Tidak ada korban Terima kasih sudah menonton!